Siapa yang tidak mengenal lebah, hewan mungil berbulu yang satu ini kerap dianggap hama bagi sebagian orang. Namun perlu diketahui, hewan satu ini menyimpan sejuta manfaat bagi manusia, sehingga atas kondisi itu dibentuklah sebuah komunitas bernama Inspirator Lebah Madu Indonesia atau disengkat ILMI sebagai wadah memberikan edukasi terhadap kehidupan lebah dan jenis madu. Ialah Sunderajat, Koordinator Inspirator Lebah Madu Indonesia Kaltara. Ia mengatakan masuknya komunitas ini di Kaltara tidak terlepas dari potensi Kaltara yang menjadi rumah bagi jutaan lebah pada ekosistemnya, sehingga dengan eksisnya komunitas Inspirator Lebah Madu Indonesia, diharapkan dapat memperbaiki habitat dan menjaga populasi lebah di hutan Kaltara. Keperhatinan atas terancamnya populasi lebah dan banyaknya peredaran madu palsu atas ketidaktahuan masyarakat, sehingga Inspirator Lebah Madu Indonesia sebagai wadah dalam memberikan pemahaman masyarakat agar praktek penipuan penjualan madu dapat diminimalisir. Sejak berdiri di beberapa provinsi, ILMI telah banyak membantu dan memberikan pemahaman kepada peternak lebah dan mencegah penjualan madu palsu. Sehingga setelah diresmikannya komunitas ILMI, maka diharapkan masyarakat tidak lagi tertipu dengan madu palsu yang masih banyak beredar di pasaran. Jadi kami untuk edukasi masyarakat. Teman-teman di Sumatera itu sudah GMS, beramal Sumatera, sudah ekspor ke Malaysia sama Singapura. Itu permintaannya perbulan itu sudah bertang. Jenis-jenis atis militerah. Tugasnya untuk kami-kami relawani untuk Kaltara semua gunung kita dapatnya bisa kita untuk memajukan juga perlebahannya untuk wilayah Kaltara. Karena diulangkan dulu sudah tersebar di berbagai Indonesia dan saat di Kelasnya itu ada di Jawa Barat. Itu mungkin yang harus kita... Siap, siap. Jangan Kaltara lebih maju lah untuk dunia perlebahan. Siap. Agus Dian Zakaria melaporkan.